Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lela Murelawati, S.A.F.M. Yang terhormat, Ketua Majelis Dikti Dikbang, BP Muhammadiyah, Bapak Dr. Nuzlamas Sari. Yang terhormat, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Dr. Andes Hanis Kuswantoro, MPD. Yang terhormat, Yang mewakili Pimpinan Jawa Muhammadiyah Terama, Bapak Ahnil Faisal S.Kom. Yang terhormat, Para Mantang Ketua Kepimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Periode 2016-2020. Dan yang terhormat, Calon Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Periode 2020-2024. Bapak Ibu dosen serta karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi, Yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Ridwan, Mahasiswa sudah serta-selam, DTB Akutansi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah 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 yang akan dibacakan oleh Ketua Selatinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Ibu Dr. Laila Nurulawati S.E.F.M Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputusan nomor 0029 garis miring Keputusan garis miring I.3 garis miring D garis miring 2 2020 tentang pemberhentian Wakil Ketua I Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020 Bismillahirrahmanirrahim Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengumbangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menimbang telah berakhirnya masa jabatan Wakil Ketua I Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta periode 2016-2020 maka dipandang perlu segera diberhentikan dari jabatannya masing-masing dengan surat keputusan mengingat mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 4. Peraturan Mengeris Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01 PRM I-0B 2012 6. Pendidikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 0102 Pendidikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 74 Kep 1-0B 2018 tentang penambahan dan perubahan susunan anggota pimpinan majelis pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 2020 Berdasarkan 1. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta nomor 034 ADM STIE MJ 2020 tertanggal 10 Februari 2020 perihal usulan calon Wakil Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta 2. Hasil Keputusan 4 Majelis Pendidikan Tinggi Peneritian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 15 Februari 2020 memutuskan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah tentang Pemberhentian Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3 STIE Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016 2020 Pertama memberhentikan dengan hormat 1. Novarini SEMSI sebagai Wakil Ketua 1 2. Nur Indah Rahmawati SEMM sebagai Wakil Ketua 2 3 Imam Supramta SEMM sebagai Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta dengan masa jabatan 2016 2020 dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya 2 Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020 keempat keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Jumatil akhir 1441 di Jelian 17 Februari 2020 Miladya Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Hairil Anwar dengan Sekretaris Muhammad Sayuti MPD MED PHD Demikian surat keputusan pemberhentian Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Nova Rini Ibu Nur Indah dan Bapak Imam Suprakta untuk menerima SK Pemberhentian Wakil Sang Surya Telah Bersinat Syahadat Dua Melingkat Warna Yang Hijau Berseri Membuatku Relah Berikutnya adalah Pemberhentian Pemberhentian Setelah Keputusan Pengangkatan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ibu Ekonomi Muhammad Jajakarta untuk periode 2020-2024 yang akan dibacakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ibu Ekonomi Muhammad Jajakarta Ibu Dr. Lela Terlela Latim SEMF Bismillahir Rahmanir Rahim Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Keputusan Nomor 0030 Garis Miring Kep Garis Miring I.3 Garis Miring D Garis Miring 2020 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua 1, 2, 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020-2024 Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Setelah Memperhatikan 1, Pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Nomor 126 Garis 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 2020 Tertanggal 06 Jumat Akhir 1441 Wicilia Atau 31 Januari 2020 Miladya 2, Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Nomor 034 Garing ADM Garing CMJ Garing Garing 2020 Tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Usulan Calon Wakil Ketua STI Muhammadiyah Jakarta 3, Berita Acara Rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Tanggal 5 Februari 2020 Tentang Pertimbangan Senat Atas Calon Wakil Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Periode 2020 2024 Menimba A. Bahwa Calon Wakil Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Telah Resmi Diusulkan Maka Perlu Segera Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Dua Bahwa Calon Wakil Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Yang Diusulkan Telah Menyatakan Kesediaannya Dan Memenuhi Persyaratan Administratif Serta Dianggap Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Dan Jabatannya Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Di Atas Maka Wakil Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Dapat Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Mengingat Satu Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Dua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Empat Peraturan Menristek Diti Nomor 44 Tahun 2015 Lima Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Enam Pendumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tujuh Ketentuan Majelis Diti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan 8 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74 Kep Garis Meri I.0D 2018 Tentang Penambahan Dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Diti Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015 2020 Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Majelis Diti PP Muhammadiyah Tertanggal 15 Februari 2020 Memutuskan Menetapkan Keputusan Majelis Diti Limbang PP Muhammadiyah Tentang Penangkatan Wakil Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Pertama Mengangkat Dan Menetapkan Dokter Pediratna Mariani Lombok SPI MSI Sebagai Wakil Ketua Satu Lidang Akademik STIE Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Yang Kedua Mengangkat Wakil Ketua 2 Bapak Dokter Ramdani SEMAK AK AK CAC PA Sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan Sumber Daya Manusia Dan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 2024 Yang Yang Ketiga Mengangkat Dan Menetapkan SUTAR SAMM Sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Aluni Promosi Kerjasama Dan Iqal Islam Kemuhammadiyahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020 2024 Kedua Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Bersakutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Sebagai Amanan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Ketiga Keputusan Ini Berlaku Sejak 28 Februari 2020 Dan Berakhir Pada Tanggal 27 Februari 2024 Kempat Keputusan Ini Akan Diperbaiki Atau Ditijau Kembali Apabila Terdapat Kekeliruan Ditetapkan Di Lugia Kata Pada Tanggal 23 Cuma Di Akhir 1441 Hijriah Atau 17 Februari 2020 Miladya Wakil Ketua Profesor Dr. Haji Khairul Anwar Dan Sekretaris Muhammad Sayuti MPD PhD Bismillahirrahmanirrahim Ash'adu Allah Ilaha Ilallah Wa ash'adu Anna Muhammad Rasulullah Raditu Dillahi Robba Wabil Islam Dina Wabi Muhammad Nabi Diyawah Rasulullah Saudari Dr. Dr. Kiratna Marlia Ningrum SPIMSI Saudara Dr. Ramdhani SEAKMAK CACPA Dan Saudara SUTAT SE MM Saudara-saudara telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020-2024 Maka Sanggupkah Saudara-saudari untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saudara-saudari dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya Setelah Saudara-saudara menyatakan kesanggupan Maka dipersilahkan untuk membaca janji pelantikan sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020-2024 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Asyadu'ala Ilaha Alhamdulillah Wa Asyadu'ala Muhammad Rasulullah Rudi Tubillah Wabak Dengan memohon Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Dr. P. Giratna Malia Mengrum SPIM Asli menyatakan kesediaan dilantik sebagai Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2020-2024 Bismillahirrahmanirrahim Asyadu'ala Yadu'ala Yadu'ala Bismillahirrahmanirrahim Yadu'ala Sekolah Tinggi Dumu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa Jembatan 2020-2024 InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Asyadu'ala ilah ha'inu'Allah Wa asyadu'ana Muhammadiyahullah Wa'atikuh Bilahi wabba Wabbi islami jina Wabbi Muhammadiyah Wabbi wa Rasul Dengan memohon jayah Allah Menyatakan kesedihan dilantik Sebagai Wakil Ketua Saya Sutar Menyatakan Kesedihannya dilantik Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah Jakarta Masa Jembatan 2020-2024 Dengan ini Kami berjanji Bahwa dalam melaksanakan amanat Pesyarikatan Muhammadiyah Senantiasa bersungguh-sungguh Satu Menjunjuk tinggi petunjuk Allah Sesuai Al-Quran dan sunnah rasul Dalam segala kebijakan dan tindakan Dua Mematuhi perundangan Peraturan dan ketentuan lain Yang berlaku di perbuatan tinggi Tiga Berpedoman pada garis-garis Pesyarikatan yang tertuang dalam Bukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Kitab Perjuangan Muhammadiyah Pedoman Perbuatan Tinggi Muhammadiyah Dan ketentuan majelis di Bank PP Muhammadiyah Empat Menegakkan musyawarah Dan mendahulukan kemasratan umat Dalam menetapkan keputusan Dan menentukan kebijakan Serta selalu bertawak kepada Allah SWT Lima Membina semangat Kebersamaan Keakraban dan kerugunan Dalam lingkungan kerja Dan menjalin kerjasama Dengan persyarikatan Muhammadiyah Semoga Allah SWT Melipatkan hidayah dan taufiknya Jakarta, 11 Raja, 14 Raja, 16 Raja, 6 Maret 2020 Setelah saudara-saudari menyatakan Sanggup dan telah mengucapkan janji Sebagai Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa jabatan 2020-2024 Maka selanjutnya saya Sebagai Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Dr. Lelanur Lelawati SEMM Disaksikan Majelis Tilti Limbang PP Muhammadiyah Yang diwakili oleh Bapak Dr. Zamasari Pada hari Jumat tanggal 11 Raja 1441 Hijriah Yang bertempatan dengan 6 Maret 2020 Meladiyah Menyatakan dengan resmi Melantik Saudari Dr. Pegi Ratna Maria Ningro SPIMSI Sebagai Wakil Ketua 1 Saudara Dr. Ramdhani SA-KMAK CA-CPA Sebagai Wakil Ketua 2 Saudara SEMM Sebagai Wakil Ketua 3 Sahya Pak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta Masa jabatan 2020-2024 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melimpahkan Hidayah dan Taufiknya Amin ya Rabbal Alamin Jakarta 11 Raja 1441 Hijriah Bertempatan dengan 6 Maret 2020 Meladiyah Yang melantik Ketua STI Muhammadiyah Jakarta Dr. Lelanur Lelawati SEMM Yang menyaksikan Majelis Tilti Limbang PP Muhammadiyah Dr. Selamat Sari Ya Allah Tuhan Robiku Muhammadiyah Jakarta Muhammadiyah Jakarta Al-Islam Agamaku Muhammadiyah Gerakanku Terima kasih Terima kasih. Tinggalkan peraduan, lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruadilah hiropi, sami'na wa'atona.